Selain harga beras yang masih tinggi, harga sejumlah bahan pokok ikut merangkak naik. Apakah kenaikan harga beras ikut mengatrol harga bahan pokok lain? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber, bergabung saat ini anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Sarmuji dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau Core Indonesia Muhammad Faisal. Bapak-bapak sekalian selamat malam. Selamat malam. Ini mendekati hari Ramadan begitu, hari-hari besar, momen-momen besar seperti ini, harga-harga kebutuhan pokok naik. Alasannya karena momen El Nino, kemudian supply demand tidak seimbang. Cukup beralasan tidak hal seperti ini menurut DPR Sarmuji? Ya, khusus untuk beras, sebenarnya persoalannya bukan langka. Beras tersedia, banyak beras itu. Cuman memang di pasar modern, di retail modern, beras itu harganya tetap. Kenapa harga di pasar modern tetap? Karena di pasar modern mereka mematuhi HET. Sementara di pasar tradisional, beras tersedia dalam jumlah yang banyak, tetapi harganya mahal. Kenapa? Karena sejak ditetapkan HET tahun 2017, sebenarnya pasar tradisional tidak pernah patuh pada HET. Kalau di pasar modern kan, produsen-produsen beras itu takut, bahkan merugi. Karena itu mereka untuk menekan kerugian, mereka membatasi pasokan di pasar modern. Jadi kalau hari ini, kalau bapak-bapak ibu-ibu beli beras ke pasar modern, mohon maaf ke Indomaret atau Alfamat, itu pasti dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena yang nyetok pun itu membatasi pasokan, karena mereka nggak mau rugi terlalu besar. Tapi di pasar tradisional merasakan hal yang sama loh Pak, sebetulnya. Bahkan ada keluhan terakhir saya datang ke pasar palmerah waktu itu, mengeluh kenaikan 2-3 ribu rupiah ini bisa memotong daya beli, stok belanjaan harian jadi berkurang. Kalau di pasar tradisional, memang harganya naik. Tetapi berasnya nggak langka, berasnya ada tersedia dalam jumlah yang banyak dan harganya tinggi. Kenapa tadi saya sebutkan? Karena di pasar tradisional tidak patuh pada HET. Kalau di pasar modern, mereka patuh pada HET, takutlah mereka itu. Jadi problemnya justru memang ini terjadi karena harga gabahnya sejak di hulu itu sudah mahal. Kemarin-kemarin, sekarang memang sudah turun seperti tadi sempat disebutkan. Kalau harga gabahnya mahal, suka atau tidak suka, harga berasnya mahal. Kenapa harga gabahnya mahal? Pertama memang belum waktunya panen kemarin-kemarin. Sekarang mulai panen sehingga mulai agak cenderung turun. 5 hari ini betul, tadi Pak Jokowi ngomong cenderung turun betul 5 hari ini. Saya kebetulan suka belanja, jadi saya tahu betul naik turunnya beras di pasar tradisional. Kalau harga gabahnya sudah 7.200, mustahil pemerintah menetapkan 10.900, kemudian mereka mau patuh, mustahil. Masa orang yang beruji? Oke, saya ke Mas Faisal kalau begitu. Melihat fenomena ini sebetulnya hal yang wajar atau tidak? Begini, saya cek dengan data di Kami ya. Kalau dari stok nasional, ini stok nasional bukan hanya blok ya. Di awal tahun itu, 1 Januari sekitar 6,7 juta ton. Bahkan kalau bapak nasi itu 7,4 juta ton. Anggaplah dalam 2 bulan, dari 1 Januari sampai dengan sekarang sudah 2 bulan. Per bulan itu diambil untuk konsumsi per bulannya 2,5 juta. Berarti kurang lebih sekarang itu sebetulnya stoknya ada surplus paling tidak sekitar 2 juta ton. Artinya secara nasional itu surplus sekitar 2 juta ton. Nah, tapi memang kalau kita melihat sekolah musiman, di akhir tahun sampai awal tahun itu biasanya setiap tahun memang harga beras itu naik. Karena apa? Ini waktu-waktu di mana stok itu menipis, panen belum terjadi. Panen itu terjadi 2 kali dalam setahun. Yang paling besar itu panen raya di kisaran Februari, Maret, April. Lalu panen yang kecil, panen gaduh itu di sekitaran September. Nah, jadi biasanya di sekarang-sekarang ini, akhir Februari ini, mestinya sudah mulai panen dalam kondisi normal. Nah, tapi di tahun ini memang agak sedikit beda. Karena kalau kita melihat, misalkan pergerakan harga di Januari ke Februari, peningkatan secara bulanannya, tahun lalu itu cuma 2,3 persen, tahun ini 6 persen. Nah, ini ada beberapa penyebab menurut kami. Jadi pertama, panen yang mestinya dimulai, biasanya dimulai di bulan Februari ini mundur sekitar 1 bulan karena faktor perubahan iklim. Jadi baru akan mulai panen di Maret, puncaknya di April. Biasanya puncaknya itu di Maret ya. Nah, jadi faktor kemunduran dari panen. Lalu yang kedua juga memang, nah ini yang cukup menarik, di menjelang pemilu, ada pembelian beras secara besar-besaran. Dalam waktu pendek sebetulnya, menjelang pemilu, menjelang pencoblosan. Nah, ini oleh swasta. Ya, jadi ini tidak lepas juga daripada aktivitas terkait dengan pemilu. Walaupun itu sifatnya masih jangka pendek ya, tidak jangka panjang. Nah, tapi ini yang menarik terjadi pada saat sekarang. Tapi intinya kembali lagi bahwa ini sebetulnya masih surplus. Dan karena Maret ini ketika masuk Ramadan juga masuk musim panen, semestinya harga, tadi seperti yang dikatakan juga bahwa akan cenderung, akan turun. Bahkan ketika panen raya biasanya jatuh harganya. Sampai ada dugaan kartel itu masuk akal tidak menurut Anda, Mas Faisal? Ya, di beberapa sebetulnya pola distribusi daripada beras, ini ada beberapa pola. Jadi memang ada tadi yang dikatakan satu perusahaan yang menguasai dari hulu ke hilir. Tapi itu tidak seragam saya rasa. Jadi belum bisa dikatakan generalisasi bahwa kejadiannya seperti itu semua. Oke. Kalau Pak Sarmuji melihatnya dugaan kartel ini alasannya dibilang masuk akal atau tidak? Makanya membuat harganya jadi naik begini? Kalau dugaan kartel untuk kasus sebulan ini rasanya tidak terlalu bisa dipersalahkan di kartel. Karena produsen beras sendiri itu pusing, terus terang pusing karena mereka terpatok oleh HET, harga eceran tertinggi. Andekan pun mereka punya stok beras, tetapi dengan patokan harga eceran tertinggi, mereka akan rugi sendiri. Jadi buat apa mereka menyetok beras, tetapi mereka tidak bisa jual di pasar-pasar modern. Rata-rata kan itu kan beras yang disebut kartel tadi itu rata-rata dikemas dengan bagus, premium. Tetapi premium pun kan ada HET juga. Jadi dugaan itu untuk kasus ini tidak terlalu relevant. Tidak terlalu relevant. Tetapi untuk kasus yang lain, tahun-tahun yang lalu memang ada dugaan itu. Tapi khusus untuk kasus sebulan terakhir, rasanya itu tidak terlalu relevant. Yang relevant tadi adalah memang harga di hulu itu memang sudah mahal. Mau tidak mau itu harga di hiler pasti mahal. Oke, harapannya tentu bisa segera distabilkan harga panggara ini. Karena sekali lagi daya beli masyarakat yang juga akan dirugikan di sini. Pak Sarmuji dan Mas Faisal, terima kasih sudah berdiskusi dan berbagi persediaan bersama kami. Selamat malam semuanya.